Anda insomnia gak bisa tidur malam. Bahaya lo itu sangat berpengaruh terhadap kesehatan tubuh. Jika Anda susah tidur malam, saya ada tipsnya. Yuk simak videonya. Sebelum menonton ada baiknya bantu channel agar berkembang dengan cara klik tombol subscribe, like dan komen ya. Terima kasih. Tak semua orang dapat tertidur dengan mudah dan cepat. Beberapa tips sederhana dapat membantu Anda tertidur dengan cepat. Ingat tidur tidak boleh dari 7 jam. Saya ulangi tidur tidak boleh kurang dari 7 jam. Sangat-sangat mempengarungi kesehatan Anda. Segudang manfaat didapat dari tidur yang berkualitas. Selain membuat Anda merasa lebih baik di keesokan harinya, membiarkan tubuh beristirahat dengan nyenyak juga membantu semua organ tubuh kembali berfungsi dengan baik. Kualitas tidur yang buruk hanya akan memberikan efek negatif pada organ-organ tubuh Anda, termasuk di antara memengaruhi suasana hati, berbagai fungsi biologis, dan meningkatkan risiko penyakit. Tertidur dengan cepat sebenarnya bukan perkara sulit. Ada banyak strategi yang bisa dilakukan agar Anda tidur cepat. Berikut beberapa cara sederhana yang bisa membantu Anda tertidur lebih cepat. Yang pertama, dari tidur siang. Karena kurang tidur di malam hari, penderita insomnia cenderung mengantuk di siang hari. Kondisi ini kerap membuat mereka memanfaatkan siang hari untuk beristirahat. Padahal, kebiasaan tidur siang akan berpengaruh pada pola tidur di malam hari. Beberapa penelitian menunjukkan, tidur siang yang teratur dapat merusak kualitas tidur di malam hari dan membuat seseorang sulit tertidur. Cobalah untuk menghindari tidur siang atau membatasi diri dengan tidur siang singkat setidaknya hanya dalam waktu 30 menit. Yang kedua adalah, bentuk siklus tidur yang rutin. Banyak penelitian menemukan, jadwal tidur yang rutin membantu seseorang lebih mudah tertidur. Bangun dan tidur pada waktu yang sama setiap hari dapat membantu jam internal tubuh untuk menjaga jadwal tidur rutin. Setelah tubuh menyesuaikan diri dengan jadwal tersebut, Anda dengan sendirinya akan lebih mudah tertidur pada waktu yang sama. Misalnya hari pertama Anda tidur jam 10 malam lakukan hari selanjutnya juga jam 10 malam dan tubuh akan mengikuti ritme jadwal dengan sendirinya. Jangan lupa untuk memberi waktu selama 30-60 menit untuk bersantai sebelum tidur. Cara ini memungkinkan tubuh dan pikiran untuk rileks dan bersiap tidur. Yang ketiga adalah, mendengarkan musik relaksasi. Musik dapat meningkatkan kualitas tidur. Musik bahkan digunakan untuk mengatasi gangguan tidur kronis seperti insomnia. Musik relaksasi adalah jenis musik yang pas untuk membuat Anda tertidur lebih cepat. Selain itu, Anda juga bisa mencoba beberapa musik instrumental yang lembut dan dapat menenangkan hati Anda. Selain itu, Anda juga bisa mencoba beberapa musik instrumental yang lembut dan dapat menenangkan hati Anda. Yang keempat, turunkan suhu udara dalam kamar. Suhu tubuh Anda akan berubah saat tertidur. Suhu udara kamar yang terlalu hangat atau panas hanya akan membuat Anda sulit tertidur. Umumnya, banyak orang nyaman tertidur dalam suhu udara kamar sekitar 15-23 derajat Celcius. Namun, preferensi setiap individu akan bervariasi. Temukan suhu yang paling cocok untuk Anda. Anda bisa menggunakan air konditioner, AC, atau alat pengatur suhu lainnya. Jika tak ada AC, Anda juga bisa mengakalinya dengan mandi sebelum tidur. Mandi bisa mempercepat perubahan suhu tubuh. Suhu tubuh yang dingin setelah mandi dapat membantu mengirim sinyal ke otak untuk tertidur. Yang kelima, lakukan metode pernapasan 4-7-8. Metode 4-7-8 merupakan teknik pernapasan sederhana yang kuat dalam memberikan ketenangan dan perasaan rileks. Metode ini juga membantu tubuh rileks sebelum tidur. Metode pernapasan ini bekerja dengan melemaskan sistem saraf. Tak hanya untuk tidur, metode ini juga bisa Anda gunakan saat merasa cemas dan stres. Berikut langkah-langkah yang bisa Anda ikuti. Tutup mulut dan tarik napas perlahan melalui hidung selama 4 hitungan. Tahan napas selama 7 hitungan. Buka mulut dan buang napas hingga menimbulkan suara mendesing selama 8 hitungan. Ulangi siklus tersebut minimal hingga 3 kali atau hingga Anda merasa nyaman. Yang keenam, berlatih meditasi dan yoga. Yoga dan meditasi menjadi alat untuk menenangkan pikiran dan membuat tubuh lebih rileks. Keduanya juga terbukti membantu meningkatkan kualitas tidur. Yoga mendorong praktik pola pernapasan dan gerakan tubuh yang melepaskan stres dan ketegangan pada tubuh. Sementara meditasi dapat meningkatkan kadar melatonin. Berlatih keduanya akan membantu meningkatkan kualitas tidur Anda. Jika memungkinkan, Anda juga bisa melakukan meditasi sebelum tidur demi mendapatkan ketenangan. Yang ketujuh, perhatikan asupan makanan sebelum tidur. Apa yang Anda makan akan memengaruhi kualitas tidur Anda. Beberapa penelitian menemukan, makanan tinggi karbohidrat dapat membuat Anda sulit tertidur. Jika Anda ingin konsumsi makanan tinggi karbohidrat untuk makan malam, Anda harus memakannya setidaknya 4 jam sebelum tidur. Waktu selama 4 jam dinilai cukup untuk proses pencernaan makanan. Alih-alih mengonsumsi makanan kaya karbohidrat, Anda disarankan untuk memakan dan meminum camilan malam yang membantu Anda tertidur. Beberapa yang bisa membantu Anda tertidur di antaranya buah kiwi, kacang almon, kacang kenari, dan teh kamomail. Yang kedelapan, matikan semua perangkat elektronik. Menggunakan perangkat elektronik pada malam hari memberikan pengaruh buruk untuk kualitas tidur. Menonton televisi, bermain video game, berselancar di media sosial dengan ponsel pintar hanya akan membuat Anda semakin sulit tertidur. Dengan begitu, Anda disarankan untuk mematikan semua perangkat elektronik yang ada di dalam kamar, khususnya ponsel. Jika tidak, Anda bisa menggunakan mode, bedtime, yang secara otomatis mematikan semua notifikasi yang masuk. 9. Menggunakan aromaterapi Aromaterapi sangat umum digunakan oleh mereka yang sulit tertidur. Aromaterapi dapat memberikan perasaan tenang dan nyaman. Beberapa penelitian bahkan menemukan aromaterapi dapat meningkatkan kualitas tidur. Anda bisa menggunakan berbagai macam pilihan minyak esensial. Lavender dan mawar disebut sebagai aroma yang paling efektif membuat Anda tertidur. Namun, Anda bisa menggunakan aroma apapun yang membuat Anda nyaman. Bakar minyak esensial pilihan pada tungku aromaterapi Anda. Campurkan beberapa tetes minyak esensial dengan air. Biarkan uap dari pembakaran mengudara dan memberikan aroma yang menenangkan. Itulah 9 tip cepat tertidur. Jangan lupa tonton video terbaru lainnya. Terima kasih sudah menonton. Terima kasih sudah menonton.